sub indo by broth3rmax 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 yang nyegat mobil itu dia berambut panjang terus acak-acakan sambil bawa apa ya menurut gua sih kaya bawa ranting daun pohon palem atau pohon kelapa wanita ini terus terusan ngelangin itu mobil makanya si pengemudi atau si Alex itu gak bisa ngapa-ngapain selain ngerekam kejadian ini ada beberapa orang juga yang mencoba untuk menjauhkan wanita ini ke mobil cuman sia sia wanita ini malah balik ngelawan pake ranting yang dia bawa itu kalo wanita mengerikan ini nyegat mobil lo di area yang sepi terus dia bener-bener gak mau pergi sampe lo klakson juga gak pergi kira-kira nih apa sih yang bakalan lo lakukan kan lo tau kalo dia itu sadar ya lo sadar banget kalo itu adalah dia ini bukan hantu tapi penampilannya itu mengerikan cuy kira-kira pikirin baik-baik deh apa yang bakalan lo lakukan keempat dibegal pengendara motor hal yang ditakutin pas nyetir sendirian malem-malem itu ya kalo gak takut ada hantu yang muncul mendadak ya begal cuy asli lo pasti pernah nih ya naik motor atau mobil sendirian gitu malem-malem pas pulang kerja gitu lo ada perasaan khawatir takut kalo dibegal kayak ada semacam pikiran aduh jalan sepi nih mana gelap lagi kalo gue dibegal disini bisa jadi gue mati gak ada yang nolong gue yakin lo pasti pernah lah kayak mengalami pemikiran itu nah apa jadinya kalo lo dibegal tapi siang-siang di tempat yang rame apakah bakalan mengerikan juga? jadi gue menemukan sebuah video tentang footage deskamp yang isinya adalah rekaman begal dari deskripsinya sih ya itu videonya ada di jalan raya di kota yang namanya tuh Madeline, Colombia nah dalam video itu keliatan bahwa jalanan lagi macet pas siang hari tau-tau ada dua orang bermotor yang gelagatnya persis kayak begal dua orang bermotor ini langsung menodongkan senjatanya ke pengembuni mobil di depan dan gue mau lo perhatiin baik-baik seperti yang lo liat disamping ini kalo lo kira dia ngetok jendela cuman buat marah karena mobil depannya itu ngerem mendadak itu gak mungkin karena ya karena ya lagi macet mobilnya tuh lagi berhenti motornya ya tadi itu kan lagi ada di belakang mobil putih terus tau-tau dua motor itu itu nyalip ke tengah terus yang depan tuh kayak ngetokin kaca mobilnya tuh pake senjata abis itu katanya kedengar nada kayak ngancem gitu semua orang semua pengemudi yang ada disitu itu pada ngeliatin dong gak lama si begal motor ini sadar bahwa aksinya mereka itu terekam sama deskamp yang ada di mobil belakang kedua begal ini langsung cabut kabur begitu aja untungnya tidak ada korban dari aksi begal ini gak kebayang sih ya kalo emang dia beneran begal terus orang yang di mobil putih tadi itu jadi korbannya mungkin mungkin aja nih ya video ini itu menjadi bukti kuat buat kasus kejahatan begal nah kalo lo ada di posisi penumpang mobil tadi ya sekiranya hal apa yang bakalan terlintas di pikiran lo apakah nyoba nelpon panggilan darurat polisi kah atau defense gitu kayak yaudahlah ngasih aja barang yang diminta sama si begal tulis pendapat lo di kolom komentar ketiga perampokan di mobil gua percaya nih ada beberapa di antara lo ya yang mungkin bekerja sebagai driver ojek atau taksi online nah mulai sekarang lo mesti semakin berhati hati nih apalagi kalo mesti pick up costumer yang pas ketemu malah kayak mencurigakan gitu bukan apa apa cuman gak ada yang tau nih ya niat costumer itu kadang cuman butuh tumbangan aja atau emang ada niat lain karena gak sedikit kejadian malang yang dialamin sama driver online itu dilakukan sama oknum kejahatan oknumnya ini kebetulan itu kayak semacam menyamar menjadi costumer soalnya gua nemu nih ya satu kejadian perampokan yang sekiranya menimpa driver taksi online kejadiannya ini kerekam jelas di deske mobilnya ceritanya ada satu orang driver taksi yang baru start shiftnya dia mulai keliling deh tuh nyari penumpang gak lama dia nemu costumer yang lagi jalan dan butuh tumpangan awalnya gak ada yang aneh nih cuman pas abis nanya tujuannya kemana ini costumer itu ngelunjak dan ngeluarin senjata dia kayak nodong senjatanya gitu ke arah driver dan ini nih gua mau lo perhatikan baik baik seperti yang lo liat ya setelah beberapa waktu kerumpangnya itu langsung nodongin senjata api ke driver taksinya otomatis dong driver taksi yang udah berumur ini kaget dan panik dia beneran dalam posisi tersudutkan ditodong senjata terus juga dimintain duit jadi bener-bener kayak wah gak siap lah cuman driver ini itu memang lagi gak megang duit dia kan baru mulai start shiftnya jadi ya duitnya ya dikit gitu cuman duit kembalian si penumpang ini tetep kekeh minta semua duit yang si bapak driver ini punya sambil ngancem pake senjata api beruntungnya persis dibelakang mobil taksi ini itu ada mobil patrolic sheriff jadi gak lama setelah kejadian ini ada sheriff yang menghampirin perampok dan juga driver ini alhasil si perampok ini langsung diciduk di tempat sumpah ya gue nonton ini itu kayak iba gitu sama bapak ini kebayang dong ya kayak baru mau nyari rezeki nyari nafkah eh dirampok sama penumpangnya kalau lo ini adalah driver online terus mengalami kejadian ini itu bagaimana cuy apakah lo kasih aja duitnya atau malah lo lawan salut sih kalau dilawan mendingan tapi janganlah kayak istri sama anak nungguin dirumah kasih ajalah nyawa lebih berharga cuy kedua arwah kentayangan mungkin ada beberapa dari lo yang pernah ngalamin kejadian serem pas lagi nyetir nih di jalan raya malem malem bukan perihal begal nih tapi nemu hal yang ngelintas gitu lewat begitu aja di depan kendaraan lo misalnya kalau lo lewat daerah yang pinggir dan hutan yang ngelintas depan kendaraan lo ya kemungkinan besar kan adalah hewan hewan lewat di depan lo lo punya opsi antara lo ngelambatin lo ngerem mobil lo biar si hewan ngelintas dulu atau ya berhenti di tempat cuman kalau yang ngelintas spesies depan mobil lo itu adalah penampakan hantu apakah lo akan berhenti sejenak atau makin tancap gas gua nemuin video dari satu user edit yang username nya hazelgree ceritanya dia dari alabama mau jalan ke satu daerah lain buat perjalanan bisnis gitu nah dia gak sendirian nih ditemenin sama satu temen cowoknya nah awalnya itu gak ada apa apa selama satu jam dia jalan ya fine fine aja tau tau tiba tiba ada kelihat kaya perempuan yang ngelintas gitu depan mobilnya mereka panik dong dikiranya ini perempuan keserempet atau gimana tapi setelah itu mereka nemuin suatu fakta yang mengejutkan gua mau lo perhatiin baik baik seperti yang lo liat disamping pas mereka lewatin jalannya gak lama muncul sosok perempuan dari arah kanan mobil hazelgree sama temennya itu langsung kelihat panik parah karena emang posisi perempuan itu itu beneran kena ke area kanan mobil gak lama dia telepon lah itu polisi terdekat takutnya emang terjadi keselakaan kebetulan ada mobil polisi gak jauh dari situ ya beberapa waktu kemudian mereka dateng lah si polisi ke area jalan yang dimaksud logikanya ya kalo emang perempuan tadi masih keserempet kan masih nih ya si perempuan itu ada di area situ taunya pas dicek sama polisi malah gak ada siapapun polisi nanyalah di tahap perempuan yang tadi kelihat itu tuh gimana hazelgree ngejelasin kalo perempuan itu pake dress terus nyeker dan gendong tas ransel kagetlah bapak polisi karena ternyata ciri ciri orang yang disebutin sama hazelgree itu persis sama kayak satu korban bunuh diri di area jalan yang mereka lewatin tadi nah ada banyak nih cerita dan laporan tentang sosok perempuan ini yang kelihat ngelintas di area situ banyak komentar di postingan redditnya yang bilang kalo sosok perempuan tadi mungkin masih bergetayangan karena masih banyak hal yang belum selesai semasa hidupnya kalo emang perempuan tadi adalah manusia ya kok bisa bisanya gak ditemuin pas polisi ngecek disana nah kalo sosok tadi beneran arwah kentayangan mungkin selanjutnya akan ada cerita yang sama kayak yang dialami sama si hazelgree ini nah lo lebih pilih mana nih perempuan tadi beneran manusia atau arwah kentayangan gak ada informasi setelah kejadian ini ya yang jelas deskam mobil hazelgree itu udah menjadi kejadian di luar nalar yang menyeramkan 1. anak kecil misterius kalo lo pernah ngalamin hal yang mirip kayak hazelgree tadi ya lo mesti komen dibawah nih gua pengen tau lebih nih cerita tentang orang atau sosok hantu yang kelihat lintas atau muncul di jalanan pas lagi lo nyetir soalnya gua rasa cerita begini pasti banyak dialamin sama orang gak terkecuali sama cerita yang satu ini gua nemu nih satu postingan facebook berisi deskam footage yang sempot viral di bulan april kemarin ceritanya mish kune lagi nyetir gitu sekitar jam 8 malem tiba tiba dia ngeliat kayak ada satu anak kecil jalan ke jalur yang dia lewatin karena kebetulan dia lagi ada di jalan tol di sydney jadinya gak bisa tuh langsung minggir makanya ibunya yang ada di kursi penumpang langsung nelpon call center polisi yang mengurus tentang jalan tol takutnya emang anak kecil ini itu lagi mengalamin hal malang tapi ternyata malah hal misterius yang terjadi setelahnya coba perhatiin dulu deh rekaman footage ini ya seperti yang lo liat nih pas mish lagi nyetir di jalur tengah tiba tiba muncul anak kecil dari arah kanan jalan anak kecil ini keliat kayak jalan gitu aja ke area jalur tengah nah ini gua slow mo supaya bisa keliatan lebih jelas nih anak kecil ini ngeliat mungkin kayak pakaian semacam jaket atau baju gitu gua gak bisa dapet gambar jenihnya ya cuman disini bisa ngeliat kalo dia itu berjalan ke arah mobilnya si mitch ibunya mitch langsung telepon polisi sehabis ngeliat anak kecil tadi mitch dan ibunya langsung dapet respon katanya kalo anak kecilnya itu dibawa dan diantar ke polisi ya bakal aman aman aja tapi mitch gak bisa minggir gitu apalagi muter balik karena dia lagi di jalan tol nah karena khawatir sama keselamatan anak kecil ini akhirnya polisi yang menuju ke daerah dekat situ nyari nyari si anak kecil sampai sekitaran jam 3 pagi anehnya mereka gak bisa nemuin siapapun udah nanya ke pengemudi mobil lain tapi juga gak ada yang ngeliat anak kecil dari kantor polisi terdekat juga gak ada laporan tentang anak kecil ini bahkan sampai sekarang gak ada yang tau sebenernya itu penampakan anak kecil atau emang anak kecil yang berkeliaran disana cerita ini bahkan ya sempat bikin heboh beberapa media disana nah menurut lo apakah mungkin ada anak kecil yang berkeliaran gitu di tengah jalan besar? atau yang kerekam sama deskem mitch ini itu cuman kebetulan orang yang lagi lewat aja nih yang jelas ya cerita tentang sosok anak kecil misterius ini tetap dibahas sama penduduk Sidney sampai sekarang terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo jangan lupa like, tweet, share dan subscribe channel winghd karena minggu ini akan ada 2 video serba serbi misteri yang pertama kalau gak salah yang membahas tentang segitiga bermuda terus juga yang satu lagi itu membahas tentang lampor maka dari itu subscribe dan juga nyalain notifikasinya terus juga akan ada email berhantu minggu ini email berhantu minggu ini maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya karena lo pasti gak bakalan mau ketinggalan email berhantu live streaming kita bakalan ngebahas berbagai macam hantu yang udah dikirimkan sama kalian lewat email ke email gua terus juga ini akan ada acara baru nih ya yaitu buat gue takut nantilah gue bakalan ngebuat video dengan pak dimas dimana kita bakalan bacain cerita cerita mengerikan dari lu nih dari viewer semuanya maka dari itu bagi kalian yang sekiranya punya penampakan hantu langsung aja kirim ke malamjumat at ewinghdtv.com tapi kalo bagi yang pengen sharing-sharing cerita-cerita mengerikan langsung aja email ke ceritaseram at ewinghdtv.com udah jelas nih ya alamat emailnya ada dua nih di depan sini foto malam jumat cerita eh cerita seram langsung ajalah email-email kesitu maka dari itu jangan lupa like, tweet, share dan subscribe channel winghd oke ya terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya good night good night okay thank you okay 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 hurt okay okay allah Terima kasih.